Bantuan sebesar 1 miliar rupiah diberikan pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bantuan kemanusiaan itu untuk membantu para korban akibat diterjang bencana alam Seroja. Bencana alam Seroja yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 4 April lalu, memporak perandakan sejumlah daerah, bahkan menyebabkan longsor maupun banjir bandang. Kondisi tersebut sontak menarik perhatian sejumlah pihak untuk mengulurkan tangan membantu para korban, salah satunya masyarakat dan pemerintah Provinsi Papua Barat. Gubernur Papua Barat melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Derek Agnir, saat tiba bersama rombongan di NTT, langsung menyerahkan bantuan tersebut yang diterima oleh Gubernur NTT Victor Bung Tilo Lais Kodat dan Wakil Gubernurnya Joseph Naesoi di kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala BPBD, Derek Agnir, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan ini merupakan bentuk keprihatinan dari seluruh masyarakat dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat. Dengan sedikit bantuan yang diberikan itu, Derek lalu memberikan motivasi kepada masyarakat yang terdampak bencana agar tetap semangat dan bangkit dari keterburukan yang dialami. Terima kasih ya, jadi kedatangan kami di sini bersama dengan staf dan kepala suku NTT di Provinsi Papua Barat, bersama timnya adalah untuk menyerahkan bantuan dari Gubernur Papua Barat untuk menepang kelayangan penanggulan bencana bagi masyarakat yang kena badai seruja di tanggal 4 April ya? Ini merupakan bentuk keperluan dan rasa keterhiasinan dari Gubernur bersama dengan masyarakat di Papua Barat terhadap bencana badai seruja yang menimpa selera masyarakat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan harapan dari Gubernur biar segera mereka bangkit dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita bisa hidup dengan pelayanan pemerintahan di sejalan, pelayanan ekonomi, semua bisa dapat perjalanan kembali. Menangkapinya, pelaksana tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Timur, Isyak Nuka mengatakan, kedatangan peraukilan provinsi Papua Barat tentunya membawa sukacita bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya korban bencana alam di NTT. Ungkapan terima kasih pun dilontarkannya atas bantuan kemanusiaan diberikan. Pertama, kita puji syukur dan terima kasih tentunya kepada Tuhan karena pesadara kita dari Papua Barat, dalam hal ini Pak Gubernur bersama masyarakat Papua Barat melalui Kepala Badan Bencana Provinsi Papua Barat itu sudah datang mengunjungi kami di sini yang kemarin mengalami bencana Seroja. Jadi benar-benar penuh dengan sukacita bahwa pesadara dorang mau datang melihat saudara-saudara di NTT yang kemarin tertimpa bencana Badan Bencana Seroja. Sangat berterima kasih. Bantuan ini juga tidak terlepas dari upaya seluruh masyarakat Flobamora dan partisipasi masyarakat di Papua Barat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Provinsi Papua Barat dan stakeholder. Gemelin Bangun mengabarkan.